Assalamualaikum, hari ini kita mau membahas tentang luas dan keliling segitiga Nah yang pertama pasti tau kan gimana bentuknya segitiga Nah segitiga itu terdiri dari alas sama tinggi Ini namanya tinggi segitiga, terus yang bawah ini namanya alas segitiga Gimana mbak kalau mencari luasnya? Luas segitiga itu rumusnya luas sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi Kalau keliling segitiga, nah keliling segitiga ini ada segitiga Disini sisi A, ini sisi B, kemudian ini sisi C Maka kalau mencari keliling berarti A ditambah B ditambah C Nah ini berlaku juga untuk segitiga siku-siku Segitiga siku-siku Ini berlaku sebagai alas, ini berlaku sebagai tinggi Jadi kalau di segitiga siku-siku ini sisi miring tidak dipakai ya D Jadi yang dipakai hanya alas sama tingginya aja Jadi kalau mau nyari luas, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi Kelilingnya pun sama, keliling sama dengan misal disini ada B Jadi A ditambah B ditambah T Jadi penjumlahan dari semua sisinya Oke materinya soal ya Jadi pause Nah sekarang kita lanjut ke soal yang pertama Kita mencari gimana caranya nyari luas segitiga Berarti tadi rumusnya apa? Setengah luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi Alasnya yang mana? Alasnya berarti 12, tingginya 8 Jadi setengah dikalikan 12, dikali 8 Disini bisa dicoret 2 sama 8 Disini 1, berarti disini 4 Jadi 12 kali 4 sama dengan 48 Kalau disini ada cm Jadi 48 cm persegi Jangan lupa kalau nyari luas itu berarti satuannya pakai persegi Sekarang nyari yang luas segitiga juga Tadi ini segitiga siku-siku Sekarang yang segitiga sama kaki Luasnya sama Setengah dikalikan alas dikalikan tinggi Jadi setengah alasnya berapa? 15, tingginya berapa? 10 Jadi ini bisa dicoret Ini 1, berarti yang ini 5 15 kali 5, 75 cm persegi Nah sekarang ada soal Jadi yang diketahui itu luasnya Tapi yang ditanyakan itu tingginya Jadi ini berlaku sebagai alas Tadi kan luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi Nah luasnya 50 Nah luasnya 50 Setengah kali alasnya 20 Berarti yang ditanya apa? Tingginya Jadi tinggi sama dengan 50 50 50 dikali 2 Dibagi 20 Jadi tinggi sama dengan 100 Dibagi 20 Berarti 5 Nah sekarang kita Karena tadi udah luasnya Berarti sekarang kita belajar untuk mencari keliling Tadi kan mbak Jini bilang Kalau keliling itu merupakan penjumlahan dari setiap sisi Nah sini kan sisinya ada 5, 8, sama 6 Itu berarti tinggal dijumlahkan semua 5 tambah 8 ditambah 6 Berapa? 5 tambah 8 12 12 tambah 6 Berarti 8 Sudah sih Ini lupa Ini kalau ada cm-nya Jadi cm Nah kalau keliling itu berarti satuannya tanpa persegi ya Kalau luas kan pakai persegi Sekarang kelilingnya Keliling Jadi penjumlahan dari setiap sisi 12 ditambah 12 Ditambah 15 12 tambah 12 24 24 ditambah 15 Berarti 20 Sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih